Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang 95.9 Good News FM Good News for the Family Senang banget saya Indy bisa kembali hadir Menjumpai Genus Olang semua di kesempatan Siang hari ini di zona bisnis ya Ini Selasa yang ketiga Cepat banget Kayaknya kemarin baru ketemu Pastur Pastur Budi hari ini udah ketemu lagi Pastur Budi melalui aplikasi Pastur selamat siang Selamat siang Indy Cepat banget ya Pastur ya Waktunya Iya saya sampai kaget-kaget jantungan Ini juga Waduh belum mencari Tema buat Pastur Dan finally ketemu puji Tuhan Pastur sehat luar biasa Thank you Pastur hari ini kita punya Satu tema yang kayaknya Tiap kali Seminar juga sering ya Ekselensi Orang harus ekselen segala macam Pastur sendiri mendefinisikan ekselen Seperti apa sih Pastur? Oke thank you ya Indy ya Untuk kesempatannya Karena ini topik yang ada di dalam hati saya Dan ada dalam kehidupan saya ya Untuk kita menjadi orang yang ekselen Bahasa Indonesia Nah orang kalau mendengar kata ekselen mungkin pikirannya adalah Atau apa Persepsinya adalah sesuatu yang mewah Sesuatu yang besar begitu ya Padahal tidak harus demikian Jadi ekselensi itu tidak identik dengan kemewahan Atau ekselensi juga tidak teridentik dengan sesuatu yang besar Ekselensi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil Bahkan sebenarnya harus dimulai dari hal-hal yang kecil Nah mungkin paling gampang mendefinisikan ekselen atau keunggulan Ekselen adalah dengan keunggulan Menjadi pribadi-pribadi yang unggul Unggul itu artinya di atas rata-rata Ya kan unggul Nah tapi mungkin saya ingin mendefinisikan sedikit berbeda Ekselen-ekselen menjadi pribadi yang ekselen adalah Orang-orang yang Menggunakan semua potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita Semaksimal mungkin Ya kalau di Alkitab itu contoh orang yang ekselen banyak ya Misalkan Daniel itu kan sebagai contoh yang jelas Bahwa dia punya sesuatu yang berbeda dari orang-orang pada zamannya Dan katakan Daniel itu punya keunggulan Dibanding dengan orang-orang lain pada masanya Lalu Apa ke ekselen juga Tadi saya katakan ya Menggunakan semua potensi Berarti kita kembali kepada perumpamaan tentang talenta Yang diberi lima talenta Dia menggunakan potensinya Sehingga lima talenta itu menjadi sepuluh talenta Yang diberi dua talenta menggunakan potensinya Sehingga dua talenta itu menjadi empat talenta Jadi Menjadi pribadi yang ekselen adalah Apa namanya Seseorang yang menggali semua potensi Dan melakukan segala sesuatu Dengan menggunakan kemampuan itu secara maksimal Dalam semua area kehidupannya Itu definisi saya tentang ekselen Dan pribadi yang ekselen Yes Jadi gak selalu dikaitkan dengan kemewahan Karena kan Kalau di Indonesia kan keunggulan ya Pastor ya Harus Yang lain Kayak gitu kan Harus lebih dari yang lain Bagus sih kalau kita punya pemikiran Di atas rata-rata ya Pastor ya Kalau kita biasa kenal ya Lebih akrab dengan kalimat seperti itu ya Hasil kerja Atau Buah dalam kehidupan kita Yang Tadi kita katakan di atas rata-rata Itu sebenarnya adalah buah Hasil Byproduct Akibat Akibat apa? Akibat dari Membangun kebiasaan Atau membangun gaya hidup Ketika kita Menggali semua potensi Yang Tuhan berikan kepada kita Dan melakukan segala sesuatu Yang Tuhan percayakan kepada kita Dalam area apapun Dalam studi Dalam pekerjaan Dalam pelayanan ya Dengan menggunakan Mengerahkan semua kemampuan kita Dengan melakukan dengan sungguh hati Dengan menggunakan semua potensi Yang Tuhan berikan kepada kita Nah hasilnya Itu nanti akan menjadi Sesuatu yang Unggul Itu sudah hasil Itu adalah akibatnya Bisa dibilang Bisa dibilang ekselen itu Cara ya Pak Seria? Ya ekselen adalah Bisa dikatakan cara Bisa dikatakan sikap hati Bisa dikatakan gaya hidup Bisa dikatakan sebagai habit Atau kebiasaan Ya semua itu adalah Menunjang untuk kita menjadi Pribadi yang ekselen ya Menjadi gaya hidup Menjadi kebiasaan Melakukan apapun Kita gak mau asal-asalan Kita maunya Selalu memberikan semua Kemampuan yang kita miliki Baik dalam studi Dalam pekerjaan Dalam pelayanan Menjadi kebiasaan Jadi gaya hidup Menjadi pola pikir kita Ya semuanya itu menunjang Pribadi yang Makanya saya selalu mengatakan Kita itu sebenarnya gak bisa Kita mau ekselen Dalam pelayanan Misalkan Oh pelayanan ekselen Tapi Di area hidup kita yang lain Kita gak ekselen Sebenarnya gak bisa Karena ekselen itu adalah Pola pikir Ekselen itu adalah Gaya hidup Ekselen itu adalah kebiasaan Kita gak bisa Mau ekselen dalam satu bidang Tapi dalam area lain Kita tidak ekselen itu Sebenarnya tidak bisa Betul Sepakat banget Karena gak bisa ya Pak Ekselen itu kan Nempel di kita Jadi di setiap hari Yang Tuhan percayakan Ya yang kita persembahkan Ada ekselen itu Pasar kalau ekselen Beberapa kan pasti Kepingin nih Bisa ekselen itu Unsur utamanya apa Kalau Pak Boleh bagikan Unsur utamanya ya Unsur utamanya itu Sebenarnya Kalau kita mau kembali Kita Menghormati Tuhan Sebagai Tuhan yang ekselen Dan ketika Dia menciptakan kita Juga Tuhan memberikan Keunggulan itu Atau benih-benih Keunggulan dalam Setiap kehidupan manusia Jadi Kalau kita kembali Kepada penciptaan ya Tuhan menciptakan Hari pertama Terang dan gelap Begitu ya Kemudian Tuhan Tuhan mengatakan Baik ya Sampai hari ke-6 Sampai hari ke-5 Kemudian Tuhan menciptakan Manusia Tuhan mengatakan Sungguh sangat baik Artinya Semua karya Tuhan itu Ekselen Standar kerjanya itu Kayak ekselen gitu Esri Nah Sebaliknya Kalau kita Ketika kita melakukan Sesuatu yang Ekselen Itu kita memuliakan Tuhan Yes Jadi tadi pertanyaannya apa Sampai saya lupa Unsur utama Unsur utama dari Ekselensi Jadi Kalau kita Ekselensi itu Gabungan antara Apa dan apa Oke Awalnya dari kita Memang menyadari Bahwa Tuhan kita Tuhan ekselen Dan kita diciptakan juga Dengan benih-benih Keunggulan Dan kita mau Menghormati Tuhan Melalui Buah-buah yang keluar Dalam kehidupan kita Nah Kalau Ekselen itu Gabungan apa Dengan apa Ya Gini Kalau saya selalu Mengatakan Apa ya Persiapan yang baik Dan juga Satu Apa ya Bisa dikatakan Keinginan Untuk selalu Memberikan yang terbaik Gitu Jadi Antara persiapan Dan eksekusinya Itu Dua-duanya Didasari pada Ingin memberikan Yang terbaik Hanya supaya Kita menjadi Jaguan Gitu ya Tapi Kembali kepada Kita itu Ingin memuliakan Tuhan Melalui Buah dan karya Dalam kehidupan kita Jadi Ya ini Kalau kita sudah Masuk Sedikit ke teknis Ya Segala sesuatu Yang Dipersiapkan Bagaimana kita Bisa menghasilkan Karya-karya yang baik Atau karya-karya yang Ekselen dalam hidup kita Ya Saya selalu Mengatakan Segala sesuatu Yang dipersiapkan Dengan baik Ya itu Akan menghasilkan Karya yang ekselen Artinya Kita bisa Menghasilkan Karya ekselen Tanpa Melakukan PR-nya Lebih dahulu ya Apakah kita Belajar Apakah kita Mempersiapkan Begitu Yang kedua Ya segala sesuatu Ya dilakukan Eksekusinya itu Juga harus Dengan Segenap hati Sepenuh hati Sepenuh hati Ya Sepenuh hati Begitu Ekselensi Ekselensi Pastor nih ada pertanyaan Siang Pastor Tolong tanya Mohon dijelaskan Apa bedanya Ekselensi Dengan Perfeksionis Dan bagaimana Contoh-contohnya Yang konkret Dalam Kehidupan Misal dalam Pelayanan Dan pekerjaan Terima kasih Pastor dan Kak Indi God bless you Oke thank you Sama-sama Wah ini pertanyaan Sangat bagus sekali ya Apa bedanya Antara keunggulan Dengan Perfeksionis Sepintas mirip ya Indi Antara keunggulan Dan perfeksionis Tapi sebenarnya Filosofinya itu Sangat berbeda Jadi kalau Orang perfeksionis itu Cenderung melihat Kekurangannya Jadi selalu yang dilihat itu Kekurangannya Berapapun Yang sudah Karya yang baik Selalu yang dilihat Selalu yang dilihat adalah Kurangnya Nangkep ya Selalu yang dilihat kurangnya Kurang inilah Kurang itulah Karena Ya Perfeksion itu Sebenarnya Nggak akan pernah bisa dicapai Karena Apa namanya Segala sesuatu Ya pasti ada Selalu ada Ruangan Atau room to grow Untuk perbaikan Contoh saja Paling gampang Kita melihat Teknologi terus berkembang Cara hidup kita hari ini Kalau kita Sudah puas Dengan cara hidup kita Di masa lalu Ya Dunia Itu selalu Mencari Kekurangan Nah Apalagi Kalau Dia menerapkan standar ini Kepada orang lain Artinya apa Dia selalu melihat Kekurangan orang lain Dia selalu melihat Apa Cacat ya Atau kekurangan Karyanya orang lain Dalam Pekerjaannya orang lain Dalam Layanannya orang lain Selalu aja Ada sesuatu Yang dia bisa Celah Atau ada Sesuatu yang Apa namanya Yang Tidak sesuai standarnya Sesuai standarnya Dan kemudian dia Meaplikasikan ini Kepada orang lain Artinya Kemudian Tidak ada Semua orang Salah di hadapan Orang ini Sedangkan Excellent Itu kita bicara Soal Progres Oke Semua pemain Sepak bola Jangan ngomong soal Pemain sepak bola Kita barusan Dapat Juara All England Jadi kita harus Merayakan Juara Bulutangkis Jonathan Christie Itu kan dia Tidak mungkin Hari pertama dia Memegang Raket Dan berlatih Bulutangkis Secanggih Dia hari ini Sebagai juara All England Tidak mungkin Ada proses Ada proses dan progres Yang dia alami Bertahun-tahun Bulan demi bulan Minggu demi minggu Hari demi hari Berlatih Dan mengalami progres Sampai kemudian Jonathan Christie Bisa menjadi Jonathan Christie Hari ini Yang memenangkan All England Nah itu sebenarnya Adalah keunggulan Keunggulan Artinya Kalau dia tidak punya Spirit Of excellence itu Ya dia Dia tidak akan bisa menjadi Jonathan Christie Yang memenangkan All England Hari ini Tapi Yang terjadi adalah Dia mengalami progres Dari hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Bulan pertama Tahun pertama Tahun kedua Dan akhirnya Menjadi Jonathan Christie Yang bisa memenangkan All England Karena ada proses Dan ada progres Nah itulah sebenarnya Bedanya antara Excellent Dengan perfection Kalau perfection Selalu melihat Kekurangan Tapi Excellent Itu kita Merayakan Progres Ya Kalau excellent Itu kita Merayakan progres Kalau ada progres Itu kita Kapuk tangan Dan kita Merayakan Tapi bagi Yang perfection Seberapapun Progres Yang kamu alami Dia lihat Bukan progresnya Yang dia lihat Adalah Kekurangannya Ini Ini ya Kadang kita Suka rancu Makanya Pastor Mention tadi Sebagai pertanyaan Yang bagus Karena Kita suka Beti-beti Padahal Jauh Terima kasih Excellent Dan Perfectionist Nih Nih Hopefully Boleh menjawab Pertanyaannya Ini bagus Banget Jadi bagaimana Karena kita Menggunakan Kacamata kita Diterapkan Ke orang lain Dan kita Cenderung Cari Kesalahannya Harus 100% Seperti Nah gitu Bisa ditangkap Karena Pastor tadi Sempat Sebut Juara All England Disana dia Pasti punya Passion juga Punya Tujuan Untuk Bisa mencapai Satu Spirit of Excellent Tadi Oh ya Betul Silahkan Mas Diteruskan Mungkin Ada yang Mau ditambahkan Ya Kalau Kita bicara Soal Passion Ini kan Kita Sudah Ngomong Soal Hal Yang Lebih Teknis Lagi Soal Excellent Gimana Kita Bisa Bekerja Misalkan Di dalam Marketplace Nah Yang pertama Tadi kita Menyadiri Potensi Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Kemudian Kita Apa Dalam Segala Sesuatu Yang kita Lakukan Kita Menggali Potensi Kita Dan Kita Memberikan Yang Terbaik Dari Potensi Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Ingat Perumahan Tentang Lima Talenta Dan Dua Talenta Dan Satu Talenta Artinya Tuhannya Itu juga Tidak Menuntut Orang Yang diberi Dua Talenta Untuk Berbuah Lima Untuk Kamu Mengembangkan Potensi Yang Tuhan Berikan Dua Talenta Secara Maksimal Tidak Bisa Dikompare Dengan Yang Lima Talenta Tapi Kalau Kita Lihat Dalam Perumamaan Lima Talenta Dua Talenta Satu Talenta Ada Hal Yang Menarik Sebenarnya Yaitu Apa Tidak Ada Yang Tidak Diberi Talenta Oleh Tuhan Jadi Sebenarnya Setiap Orang Diberikan Benih-benih Keunggulan Itu Kata Kalimat Saya Diberikan Benih-benih Keunggulan Tergantung Apakah Dia Mau Memakai Benih-benih Keunggulan Atau Tidak Untuk Menghasilkan Karya-karya Yang Excellent Di Dalam Kehidupannya Setelah Kita Mengerti Hal Itu Kita Juga Bicara Bahwa Excellent Itu Bicara Soal Progres Strive For Progres Not For Perfection Sekarang Kita Bicara Soal Orang Yang Memiliki Spirit Excellent Spirit Tidak Perus Mempromosikan Diri Karena Hasil Pekerjaannya Akan Berbicara Tentang Siapa Dia Jadi Orang Yang Punya Excellent Spirit Ini Sebenarnya Dia Tidak Perus Sibuk Mempromosikan Diri Cukup Untuk Dia Selalu Dalam Setiap Kesempatan Kalau Kita Bekerja Setiap Hari Setiap Saat Setiap Kesempatan Kita Memastikan Bahwa Lima Talenta Yang Tuhan Berikan Pada Kita Kita Gunakan Dua Talenta Yang Tuhan Berikan Pada Kita Kita Gunakan Meskipun Hanya Satu Talenta Dalam Konteks Perumpamaan Tadi Kita Gunakan Secara Maksimal Nah Apa Akibatnya Kalau Kita Ekselen Kita Menikmati Pekerjaan Kita Dan Menghasilkan Karya Ekselen Ketika Kita Bekerja Sesuai Dengan Keahlian Dan Passion Yang Ada Di Dalam Hati Kita Makanya Tadi Saya Katakan Ada PR Yang Harus Dikerjakan Dulu Belajar Artinya Apa Kita Ini Harus Masing-masing Dari Kita Harus Punya Keahlian Supaya Keahliannya Itu Nanti Bisa Dituangkan Dalam Bentuk Hasil-hasil Yang Ekselen Apalagi Di Masa Kini Dalam Era Persaingan Yang Sedemikian Luar Biasa Ini AI Lagi Ya Betul Kalau Kita Tidak Punya Satu Keahlian Sulit Untuk Kita Bisa Bersaing Dengan Dunia Jadi Kita Harus Punya Keahlian Kemudian Juga Passion Yang Ada Di Dalam Hati Kita Jadi Menggali Apa Yang Menjadi Passion Kita Supaya Kita Menikmati Kalau Kita Melakukan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Passion Kita Kita Menikmati Apapun Yang Kamu Menikmati Dan Menurut Saya Itu Kunci Yang Sangat Penting Untuk Kita Menghasilkan Karya Yang Excellent Kalau Kita Nggak Menikmati Apa Yang Kita Lakukan Bagaimana Kita Akan Bisa Memberikan Segenap Hati Kita Melakukannya Tidak Asal-asalan Kita Melakukannya Dengan Memberikan Yang Terbaik Kalau Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kita Jadi Passion Itu Bicara Tentang Apa Yang Kita Suka Dan Apa Yang Kita Senang Untuk Melakukannya Sesuatu Yang Kita Lakukan Dengan Semangat Tanpa Perlu Dipaksa Ketika Kita Mengalami Kita Mengalami Kepuasan Ketika Kita Melakukan Pekerjaan Kita Dengan Excellent Juga Kalau Kita Punya Purpose Yang Lesar Daripada Excellent Itu Sendiri Ini Penting Indi Jadi Yang Seperti Kamu Katakan Tadi Excellent Ini Sebenarnya Bukan Goal Nya Kan Excellent Ini Kan Alatnya Atau Sarananya Atau Tadi Kamu Istilah Cara Cara Kita Harus Punya Purpose Yang Lebih Besar Daripada Excellent Itu Sendiri Tapi Ini Penting Ini Karena Ada Orang-orang Yang Kemudian Terjebak Mereka Maunya Excellent Akhirnya Terjebak Kepada Apa Yang Namanya Tadi Perfection Tadi Kenapa Karena Kehilangan Purpose Yang Lebih Besar Akhirnya Mereka Menjadikan Excellent Itu Menjadi Tujuan Dan Akhirnya Terjebak Kepada Perfection Tadi Mereka Menerapkan Standar Perfection Standar Perfection Itu Kepada Dirinya Sendiri Orang-orang Pernah Puas Dengan Dirinya Orang Itu Selalu Merasa Ada Yang Kurang Dengan Dirinya Lebih Parah Lagi Kalau Kemudian Dia Menerapkan Standar Itu Kepada Orang Lain Makanya Jangan Terjebak Menjadikan Excellent Itu Menjadi Tujuan Kita Harus 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 Memuliakan Tuhan Melalui Karya-karya Yang Kita Lakukan Dalam Hidup Kita Atau Melalui Pekerjaan Kita Sehingga Hasil Pekerjaan Kita Merefleksikan Tuhan Kita Yang Excellent Ingat Tadi Tuhan Menciptakan Dia Hari Pertama 2345 Semua Baik Hari Kenam Tuhan Mengatakan Sangat Baik Jadi Pekerjaan Excellent Itu Akan Merefleksikan Siapa Tuhan Kita Indi Siap Pastor Indi Masih punya Pertanyaan Tapi ada Pertanyaan Lagi Masuk Saya Bacakan Gak apa-apa Siap Lanjutannya Lagi Bentuk Atau Ciri Excellent Yang Bagaimana Yang Kita Bisa Capai Yang Bisa Dianggap Karya Yang Excellent Oleh Diri Kita Atau Orang Lain Sebab Kadang Apa Yang Kita Kerjakan Excellent Itu Ternyata Tidak Dianggap Excellent Oleh Orang Lain Malah Ternyata Dianggap Berlebihan Dan Tidak Perlu Atau Tidak Dibutuhkan Terima Kasih Saya Menyadari Hal-hal Seperti Ini Terjadilah Karena Kita Hidup Di Dunia Yang Berdosa Yang Terkontaminasi Oleh Dosa Lebih Tepat Sehingga Standar Tuhan Dan Standar Dunia Ini Berbeda Makanya Definisi Dosa Dalam Roma 3 23 Adalah Paul Paul Manusia Itu Turun Dari Standarnya Tuhan Jadi Kita Menyadari Standar Tuhan Berbeda Dari Standar Dunia Nah Kalau Kita Sudah Jadi Orang Lahir Baru Kemudian Kita Mengalami Pembaharuan Pikiran Lalu Kita Mulai Punya Standarnya Tuhan Dalam Kehidupan Kita Jangan Hiran Kalau Kemudian Anda Dianggap Aneh Atau Tadi Dianggap Berlebihan Oleh Orang Dunia Kenapa Mereka Nggak Ngerti Aja Jadi Nggak Usah Kaget Nggak Usah Hiran Demikian Terjadi Kita Mengatakan Kita Seperti Domba Di Tengah Serigala Tapi Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Apa Namanya Bertakur Karena Yang Yang Kita Layan Ini Tuhan Di Surga Orang Nggak Selalu Bisa Mengerti Apa Yang Kita Lakukan Selama Melakukan Dan Motivasi Yang Benar Tadi Bukan Untuk Menyombongkan Diri Bukan Pamer Bukan Juga Untuk Mencari Kesalahan Orang Begitu Tapi Memang Menjadi Filosofi Dalam Kehidupan Kita Bahwa Saya Mau Melayani Saya Bekerja Mau Melayani Tuhan Dan Tuhan Saya Tuhan Ekselen Dan Saya Ingin Supaya Hasil Karya Saya Bisa Menceritakan Tentang Tuhan Saya Yang Ekselen Jadi Kayaknya Mungkin Tidak Perlu Stop Kalau Sudah Ngerti Bahwa Yang Kita Lakukan Adalah Hal Yang Ekselen Hasilnya Tidak Usah Dipikir Karena Ekselen Bukan Tentang Hasil Tapi Lebih Output Nanti Bakalan Jadi Unggul Jadi Di Atas Rata Tetapi Kalau Dianggap Tidak Pun Tetap Bertekun Di Pasir Pasir Iya Masa Kita Hidup Atas Pendapat Orang Lain Terus Berhenti Jadi Bagaimana Kita Tahu Bahwa Kita Ekselen Kita Tahu Apakah Kita Sudah Memberikan Yang Terbaik Yang Kita Bisa Lakukan Kalau Kita Sudah Memberikan Yang Terbaik Itu Namanya Ekselen Makanya Ekselen Itu Berbeda Dengan Perfeksian Kalau Ekselen Kita Sudah Melakukan Yang Terbaik Sudah Itu Ekselen Walaupun Belum Sempurna Atau Orang Lain Menganggap Tidak Sempurna Tapi Kita Menyadari Bahwa Saya Sudah Menjadi Peribadi Ekselen Karena Dalam Segala Sesuatu Yang Saya Lakukan Saya Sudah Memberikan Yang Terbaik Yang Saya Bisa Lakukan Dengan Semua Potensi Yang Tuhan Berikan Yaitu Ekselen Apakah Orang Masih Mencelah Hasil Karya Kita Silahkan Saja Atau Orang Menganggap Kita Lebih Berlebihan Silahkan Aja Kita Tahu Kita Sudah Melakukannya Yaudah Gitu Ya Saya Senang Banget Dengan Apa Yang Tadi Peser Sampaikan Karena Ekselen Hubungannya Dengan Room To Grow Selalu Ada Room To Grow Thank you Peser Ini Voket Akan Selok Kalau Ngapain Peser Pasti Ada Voket Baru Yang Yes Gitu Room To Grow Selalu Ada Ruang Untuk Bertumbuh Ini Saya Berharap Ini Pertanyaan Mewakili Dan Ini Terjawab Juga Peser So Kalau Apa sih Yang seharusnya Memotivasi Kita Untuk Ekselen Karena Kalau yang Pas tersebutkan Tadi Kita Motivasinya Harus Berbeda Yang seharusnya Memotivasi Seseorang Untuk Mengejar Ekselensi Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kita Sebagai Orang Percaya Apa Yang memotivasi Kalau Saya Pribadi Yaitu Tadi Karena Saya Mengerti Bahwa Tuhan Saya Itu Hasil Karyanya Ekselen Dan Tuhan Itu Memberikan Benih-benih Keunggulan Kepada Setiap Manusia Dan Kalau Kita Menggunakan Benih-benih Keunggulan Itu Yang kita Sebut Sebagai Potensi Kita Gunakan Maka Kita Akan Menghasilkan Karya Yang Ekselen Sekali Lagi Ekselen Itu Bukan Berarti Sempurna Tapi Ekselen Itu adalah Hasil Karya Yang Saya Bisa Mengatakan Bahwa Saya Sudah Memberikan Yang Terbaik Dari Saya Di Dalam Karya Saya Ini Tapi Saya Percaya Kalau Segala Sesuatu Dilakukan Dengan Segerap Hati Akan Menghasilkan Karya Yang Ekselen Nah Kata Ekselen Sendiri Sudah Pasti Berarti Keunggulan Keunggulan Berarti Di atas Rata-rata Itu Sudah Pasti Contoh Dari Matius 5 Ayat 41 Ketika Orang Memaksa Berjalan Satu mil Berjalan Bersama Dia Dua mil Sudah Pasti Hasilnya Akan Di atas Rata-rata Rata-ratanya Ini kan Satu mil Hasilnya Sudah Pasti Di atas Rata-rata Tapi Sekali Lagi Bukan Kesempurnaan Yang kita Kejar Tapi Kembali Kepada Perumpamaan Tentang Lima Talenta Tadi Ketika Tuhannya Mengatakan Baik Sekali Perbuatan Hai Engkau Yang Baik Dan Setia Saya Kira Itu Yang Menjadi Motivasi Utama Kita Kita Ingin Mendengar Itu Dari Tuan Kita Yang Di Surga Walaupun Tuan Kita Yang Di Dunia Enggak Memberikan Komplimen Itu Teman-teman Kita Mencelah Tapi Kita Tahu Kita Ingin Mendengar Itu Dari Bapak Kita Di Surga Tuan Kita Di Surga Dibanding Dengan Hamba Yang Satunya Yang Tuhannya Mengatakan Hamba Yang Jahat Dan Malas Jadi Saya Kira Motivasi Utama Kita Adalah Kita Ingin Mendengar Bapak Kita Di Surga Memberikan Komplimen Itu Kepada Anda Dan Saya Jadi Excellent Itu Bercerita Tentang Bertumbuh Dan Progres Hal Terbaik Yang Bisa Kita Kerjakan Kalau Kita 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 Kerjakan Yang Terbaik Ya Tidak Perlu Mikir Orang Ngomong Apa Gitu Gitu Kali Well Pastor Ini Pertanyaan Terakhir Sebelum Mungkin Pesan Semangat Berarti Excellency Itu Kenal Yang Namanya Gagal Gak Wah Pastilah Dalam Kehidupan Siapa Yang Enggak Mengalami Kegagalan Makanya Tadi Saya Katakan Pertanyaan Yang Tadi Bagus Banget Antara Keunggulan Perfeksian Kalau Seorang Yang Perfeksionis Dia Gagal Itu Mematahkan Semangat Membuat Dia Mengalami Breakdown Menimbulkan Luka Dalam Hatinya Tapi Kalau Orang Punya Spirit Keunggulan Kegagalan Itu Memacu Dia Belajar Untuk Bertumbuh Untuk Mencoba Lagi Untuk Melakukan Yang Lebih Baik Jadi Kegagalan Buat Seorang Yang Punya Spirit Of Excellence Itu Bukan Akhir Dari Segala Galanya Tapi Itu Adalah Suatu Awal Untuk Kita Belajar Melakukan Sesuatu Dengan Lebih Baik Lagi Dan Itulah Kenapa Tadi Saya Katakan Jangan Terjebak Kepada Perfeksian Kempurnaan Oke Yes Pasar ini Nyusul Pertanyaan Terima kasih penjelasannya Pasar Budi Maaf ini Masih Pengen Belajar Lebih Dalam Lagi Jika Excellence Adalah Melakukan Yang Terbaik Bagaimana Penerapannya Pada Keseimbangan Dalam Hidup Misalnya Kita Melakukan Excellence Selam Pekerjaan Tapi Kadang-kadang Menyita Waktu Untuk Hal Lain Misal Keluarga Dan Lain-lain Makasih Banyak Pasar Maaf Kembali Kepada Purpose Ya Maksud Saya Tentu Tidak Baik Kalau Kita Berhasil Dalam Satu Bidang Tetapi Kemudian Kita Mengorbankan Hal-hal Lain Yang Penting Dalam Hidup Kita Contoh Kalau Kita Berhasil Dengan Baik Dalam Pekerjaan Tapi Kita Mengorbankan Keluarga Kita Mengorbankan Waktu Untuk Keluarga Mengorbankan Perhatian Untuk Keluarga Dan Lain Sebagainya Nah Saya Pernah Belajar Dari Greg Groeschel Dia Mengajarkan Tentang Get Mo Itu Pertama Saya Bingung Get Mo Ini Apa Gak Ada Bahasa Inggris Get Mo Itu Gak Ada Tapi Ternyata Get Mo Itu Adalah Istilah Yang Dia Ciptakan Sendiri Untuk Mengatakan Good Enough To Move On Jadi Kembali Dalam Keunggulan Ini Itulah Bedanya Dengan Perfection Kalau Perfection Itu Kalau Enggak Sempurna 100% Dia Gak Akan Move On Tapi Kalau Excellent Dia Tahu Dia Sudah Memberikan Yang Terbaik Ya Inilah Batas Maksimal Saya Saya Punya Prioritas Lain Dalam Hidup Yang Penting Juga Sehingga Dia Mengatakan Oke This Good Enough To Move On Cukup Baik Saya Bisa Move On Dan Itu Sering Saya Lakukan Ini Saat-saat Di mana Pekerjaan Saya Yang Rasanya Saya Kepingin Lebih Lagi Tapi Saya Tahu Ada Prioritas Yang Lain Saya Tutup Laptop Saya Jebret Sudah Selesai Lengkep Maksudnya Ya Udah Ditutup Laptopnya Kemudian Kita Pulang Atau Kita Ada Janji Dengan Keluarga Janji Dengan Teman Dan Sebagainya Walaupun Mungkin Kalau kita Menggunakan Standar Kesempurnaan Ini Hasil Karyanya Belum Sempurna Nyusung Kotbah Misalkan Kotbahnya Belum Sempurna Tapi Saya Menyadari Bahwa Kita Tidak Bisa Sempurna Begitu Jadi Yaudah Good Enough To Move On Dan Ditutup Laptopnya Selesai Karena Kita Punya Perilas Yang Lain Yang Penting Juga Dalam Kehidupan Jadi Excellent Excellent Itu Tidak Mengorbankan Untuk Satu Bidang Tidak Mengorbankan Hal Yang Lain Yang Penting Juga Dalam Kehidupan Kita Tidak Akan Menyita Waktu Semuanya Terukur Terukur Dalam Batas Kita Kalau Kita Memberikan Yang Terbaik Tapi Semua Ada Batasnya Batas Waktu Batas Kekuatan Batas Kepandian Kita Ya Sudah Kita Memberikan Sebatas Waktu Yang Tersedia Sebatas Tapi Kita Menyadari Bahwa Dalam Waktu Yang Sudah Diberikan Pada Kita Sudah Berusaha Memberikan Yang Terbaik Ya Sudah Terbaik Jadi Tidak Akan Ada Yang Dikor Barengkan Ini Ya Apun Ini Menjawab Pertanyaan Oke Pastor Pesan Semangat Losing Statement Excellent Itu Tidak Harus Dimulai Dari Hal Besar Atau Jangan Menunggu Hal Besar Belajar Dari Hal Kecil Misalkan Apa Tepat Waktu Ya Kita Belajar Jadi Orang Yang Tepat Waktu Tentik Dalam SOP Itu Belajar Menjadi Pribadi Yang Excellent Dimulai Dari Hal Yang Kecil Yang Kedua Ayo Terus Mengembangkan Diri Ingat Kata Kuncinya Tadi Progres Ya Yuk Kita Melakukan Progres Ingat Contoh Saya Tadi Juara All England Gak Mungkin Waktu Hari Pertama Dia Belajar Badminton Sudah Secanggih Dia Hari Ini Tapi Karena Dia Konsisten Making Progres Hari Demi Hari Minggu Demi Minggu Bulan Demi Bulan Tahun Demi Tahun Akhirnya Dia menjadi Seorang Ahli Yang Kata Ini Terus Harus Satu Keahlian Yang Merupakan Hasil Dari Kita Mengalami Progres Selama Bertahun Tahun Yang Terakhir Mungkin Yuk Kita Pastikan Yuk Dalam Apapun Yang kita Lakukan Kita Selalu Memberikan Yang Terbaik Apakah Itu Pelayanan Yang Terbaik Itu Produk yang terbaik. Kalau Anda bekerja, berikan pelayanan yang terbaik. Kalau Anda wira swasta, misalkan berikan produk yang terbaik. Yuk kita berusaha memberikan produk yang terbaik kepada customer kita. Itu adalah bagian dari wujud atau aplikasi dari spirit of excellence yang ada atau yang kita percaya Tuhan tanamkan benih-benihnya dalam setiap kehidupan kita. Ingat ya, sebenarnya yang diberi satu talenta tadi, seandainya dia ngerti dia yang mengembangkan satu talentanya mungkin hasilnya juga cuma satu tapi saya percaya komplimen yang diberikan tuanya akan sama. Hambaku yang baik kapasitas yang dua, kapasitas yang satu Yuk kita mulai mencari dan menggali potensi kita masing-masing dan menggunakannya secara maksimal karena saya percaya setiap orang kepada setiap orang Tuhan sudah memberikan benih-benih keunggulan kepada masing-masing daripada kita. Demikian Indi. Terima kasih. Tuhan sudah memberikan benih-benih keunggulan nggak ada yang nggak dikasih. Ada yang diberi lima yes, ada yang diberi dua yes, ada yang diberi satu ya, tapi nggak ada yang nggak diberi artinya apa? Setiap daripada kita bisa menghasilkan buah-buah yang ekselen dari kehidupan kita baik dalam studi kita dalam pekerjaan kita dalam pelayanan kita yuk mulai hari ini kita menerima impartasi spirit of excellence ini dalam setiap kehidupan kita Indi. Baik. Baik. Pastor, thank you banget buat waktunya. Sedikit lebih nih. Banyak. Ya, Gunsulikam berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan terbatas ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. So, finally, saya Indi. Saya Budi Hidayat. Tentu Gini Saffam bisa menikmati good news for you at 94.9 Gini Saffam. Good news for the family. God bless.